Pertugas gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan instansi terkait serta pramuka mengikuti gelar pasukan operasi Lilin Lodaya 2018 dan pengamanan natal di halaman Maportes Majelengka. Kegiatan operasi Lilin Lodaya 2018 ini dilaksanakan dengan mengedepankan kegiatan preventif didukung giat intelijen dan penegakan hukum. Apel gelar pasukan ini sebagai pengecekan akhir terhadap kesiapan seluruh personil pengamanan berikut kelengkapan sarana dan prasarana untuk mewujudkan situasi kantikmas pada perayaan natal dan tahun baru 2019 yang bertepatan dengan libur sekolah. Pada kegiatan operasi Lilin Lodaya ini melibatkan 770 personil yang terdiri dari 349 Polri, 150 TNI, dan 269 gabungan instansi dan komponen masyarakat dengan 3 pos pengamanan, yaitu pos pengamanan Kadipaten, Majelengka Kota, dan pos PAM Jatiwangi. Sementara, 2 pos pelayanan berada di pos area tol Cipali, kilometer 164 dan 166, dan pos Gator berada di Bandara Kertajati, Intercang Kertajati, dan Intercang Sumberjaya, serta 12 pos pengamanan di lokasi gereja. Polres dengan seluruh jajaran, forum kominda, kita sama bekerja sama agar betul-betul di Majelengka, berada hukum Majelengka dalam keadaan aman, dalam keadaan nyaman. Itu ada berapa titiknya memang? Yang biasa kita amankan itu objek-objek vital, kita di Majelengka, rumah-rumah peribadatan, kemudian titik-titik kumpul orang yang biasa kita sudah pengalaman, yang harus segera kita amankan. Titik-titik rawan ada di wilayah, terutama mengenai tol ya, tol nanti yang kita amankan di tol itu, untuk titik kemacetan lau lintasnya, terutama di res area, sniper ada, kita siapkan, polisi yang tidak berseragam kita siapkan untuk antisipasi hal-hal yang menonjol nanti ya. Di jalur tol nanti ya. Dari Majelengka, Jawa Barat, at Watus Pender, Triberta TV, Salam Triberta. Jawa Barat, at Watus Pender, Triberta TV, Jawa Barat, at Watus Pender, Jawa Barat,